Kapal motor, KM, Lestari Maju dikabarkan kanda saat berlayar dari Pelabuhan Gira, Kabupaten Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, Selasa, tanggal 3 Juli, Siang. Kapal itu turut mengangkut mobil berisikan. Dana RIP 30 miliar milik Bang Sul Selbar yang rencananya akan dipakai untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara, ASN, di Kabupaten Selayar. Atas insiden tersebut, pemimpin grup Treasuri Bang Sul Selbar, Irmayanti Sultan, menegaskan, tidak khawatir dengan kejadian tersebut. Total uang yang ikut tenggelam sekitar RIP 30 miliar. Uang itu akan digunakan untuk pembayaran gaji ASN di Selayar, tetapi uang tersebut telah kami asuransikan. Semuanya, kata dia, Yanti, Sapaannya, menyatakan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi saat ini, pihak Bang Sul Selbar selalu mengkafer dengan asuransi agar selalu aman. Ia menyebut, uang RIP 30 miliar itu di bawah 5 pegawai Bang Sul Selbar. Empat pegawai selamat, tapi satu pegawai masih di kapal. Satu pegawai kami, Driefer, masih menggantung di bibir kapal, tuturnya. Yanti pun memastikan pembayaran gaji. PNS di Kabupaten Selayar tetap akan berjalan seperti biasa. Hingga tadi malam sekitar pukul 20, korban tewas akibat tenggelamnya kapal penyeberangan dan Ferry KM Lestari Maju sudah tercatat menjadi 12 orang. Seorang, korban di antaranya adalah bayi. Kabupaten Humas Polda Sulselkombes Polisi Diki Sondani mengatakan, data yang diperoleh dari Polres Selayar menyebutkan korban meninggal hingga petang kemarin sebanyak 12 orang. Korban meninggal 12 orang. Seorang di antaranya adalah bayi. Itu data yang kami peroleh dari Polres Selayar. Kami belum bisa pastikan total yang meninggal maupun yang selamat. Tapi total penumpang sebanyak 139 orang. Jelasnya, Diki mengungkapkan, tim gabungan dari Polres Selayar dan Basarna sedang melakukan evakuasi terhadap korban tenggelamnya KM Lestari Maju. Semua tim yang bergerak ke lokasi terfokus pada penyelamatan seluruh penumpang. Sekadar untuk, diketahui, KM Lestari Maju berangkat dari Pelabuhan Bira sekitar pukul 10 Wita dan dikabarkan karam sekitar pukul 13.48 Wita karena mengalami kebocoran. Kapal tersebut mengangkut 139 penumpang dan 48 kendaraan. Kendaraan, yang diangkut meliputi roda 2 sebanyak 18 unit, roda 4 sebanyak 14 unit, kendaraan golongan 5 sebanyak 8 unit, dan kendaraan golongan 6 sebanyak 8 unit. Bocor, menurut Komandan Pos Jaga Pelabuhan, Bira, Andi Abidin Abidin. Kapal bermuatan 139 penumpang tersebut karam di antara Pulau Pasi dan Pelabuhan Pamatata, karena mengalami kebocoran pada badan kapal. Tidak ada kelebihan penumpang, selain ada kebocoran, karamnya. Kapal juga dipicu akibat cuaca buruk, ujarnya. Adapun, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membenarkan telah terjadi kecelakaan laut yang menimpa kapal penyeberangan KM Lestari Maju di perairan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi. Selatan, sekitar 139 penumpang dan 20-an awak KM Lestari Maju masih dalam proses penyelamatan setelah kapal yang juga membawa puluhan kendaraan tersebut mengalami kerusakan dan kandas di karang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Selasa, 3 Juli 2018, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, UPP, Bulukumba, Zainuddin menuturkan, Kapal tenggelam ketika sedang berlayar menuju selayar. Diindikasikan karena ada kebocoran lalu kemasukan air akibat cuaca. Buruk, para penumpang kapal KM Lestari Maju yang berjumlah 139 orang sedang dalam proses evakuasi oleh kapal-kapal nelayan dan tim evakuasi dari Basarnas. Adapun kapal-kapal besar tidak dapat mendekat dikarenakan cuaca. Buruk paparnya, kapal tersebut telah dikandaskan di perairan selayar, sekitar 300 meter dari pantai Pabadilang, selayar. Sebagian penumpang telah berhasil dievakuasi, sedangkan sebagian lagi masih berada di atas kapal. Seluruh penumpang disebut, telah mengenakan jaket keselamatan, life jacket, serta telah mengikuti prosedur keselamatan di atas kapal dengan panduan dari Nahoda dibantu kru kapal. Ditjen perhubungan laut terus memonitor dan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Guna mengevakuasi para penumpang KM Lestari Maju tersebut. Bupati Kepulauan Selayarmu Basri Ali mengaku telah berkoordinasi dengan aparat setempat terkait dengan proses evakuasi. Polres, Basarnas, Kodim sudah turun semua ke lokasi. Kami siapkan. Semua, ambulans, dokter, termasuk penerangan, ucapnya. Basri juga mendapatkan laporan di antara korban tewas ada anak kecil yang ikut menjadi korban. Masih kami data terus tandasnya. Sekian berita mengenai kandasnya kapal. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan video agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!